Intro Halo guys, welcome back to my youtube channel Oke, di video kali ini kita akan belajar Bagaimana cara untuk membuat CV, Curriculum Vitae, Data Personal Diri, dan Application Letter atau Surat Lamaran Kerja untuk ke Kapal Pesiar Penasaran seperti apa? Simak videonya Sebelumnya, alangkah lebih baiknya jika CV ataupun Application Letter itu kita tulis dalam bahasa Inggris guys Kenapa? Karena kita bekerja dengan perusahaan yang ada di luar negeri, yang bertaraf internasional Jadi kita pun harus profesional Emang apa sih gak boleh? Sombong amat Begitulah kira-kira Oke guys, tanpa bahasa basi, kita langsung saja eksekusi Poin yang pertama yaitu CV, Curriculum Vitae, atau Data Personal Diri Oke, sebagai contoh kita lihat disini Curriculum Vitae, Personal Data Name, Passport Number, Simen Book Number Nah, untuk dua poin ini Passport Number dan Simen Book Number Alangkah lebih baiknya jika kalian sudah memiliki kelengkapan dokumen ini Kalian cantumkan dalam CV kalian Alasannya kenapa? Ini untuk memudahkan si recruiter atau agensi atau orang yang merekrut kalian Bisa juga si usernya langsung ya Untuk dapat melihat kalian, kesiapan kalian Jadi, di CV kalian jika kalian mencantumkan Passport Number dan Simen Number It means kalian sudah ready dengan dokumen kalian Kalian lebih siap untuk cepat berangkat guys Jadi, katakanlah kalian lebih priority dibandingkan para pelamar-pelamar yang belum lengkap dokumennya guys Oke, kita lanjut Place, Date of Birth Address Nationality Marital Status Religion Sex Hate Weight Phone Number Email Oke, phone number dan email ini harus yang update ya Agar si agensi ataupun orang yang merekrut kalian ini Bisa menghubungi kalian Kalian bisa mendapatkan notifikasinya As soon as possible dan tepat ya Kita lanjut lagi Educational Ini adalah background pendidikan kalian ya Misalnya dari SD, SMP, SMA Dan jika kalian kuliah, kalian bisa jelaskan disini guys Oke, sebagai contoh D3 Hotelier Dari tahun 2010 sampai 2013 Kampusnya adalah Sahit Turism Academy di Jakarta Kemudian Senior High School 2007 sampai 2010 Di SMA 1 Cikarang sebagai contohnya Junior High School SMP 2004 sampai 2007 SMP Cikarang Elementary School 1999 sampai 2004 Di SD Negeri 1 Cikarang Kalian bisa urutkan tahun ke tahunnya untuk pendidikan kalian Oke, kita lanjut lagi Working Experience Sebagai contoh disini kalian sudah mendapatkan working experience Sebelum kalian melamar untuk bekerja di kapal itu Entah berapa tahun di sebuah perusahaan atau hotel Kemudian lanjut lagi pengalaman yang lain di perusahaan yang lain Ataupun hotel yang lainnya Oke, kita langsung aja sebagai contoh Sahit Jaya Hotel Sroom Boy Ceritanya ini melamar di housekeeping ya Sahit Jaya Hotel Sroom Boy Jadi dari Mai 23 2018 sampai dengan present Sampai dengan saat ini Jadi statusnya masih bekerja Holiday Inn Sroom Boy Januari 20 2016 sampai April 20 2018 Jadi sebelum di Sahit Jaya ini Dia 2 tahun di Holiday Inn Sebagai room boy Setelah itu 2018 sampai dengan sekarang Dia room boy di Sahit Jaya Hotel Jakarta Dan sebelumnya yang pekerjaan pertama On the job training at Mercure Hotel Sroom Boy Februari 10 2014 sampai Desember 31 2016 Oke, ini sebagai contoh On the job training Mercure Hotel Sroom Boy Februari 10 2014 sampai Desember 31 2016 Ini job training dan juga daily worker ya Kalian bisa tulis Kalau misalnya kalian sudah memiliki pengalaman daily worker Oke, kita lanjut Certificate Provency Jika kalian sudah memiliki dokumen Alangkah lebih baiknya Jika kalian cantumkan Certificate Code Provency ini ya Certificate Kelautan kalian Jika kalian belum memiliki ini Kalian bisa hapus Untuk Point yang satu ini Sama dengan Passport number Dan SIM Book number Oke Kalian bisa hapus Jika kalian belum memilikinya Oke, kita lanjut Di sini Type of certificate Certificate number Place and date issued Oke, salah satu contohnya BST Basic Safety Training Certificate number Kalian cantumkan Place and date issued Kalian cantumkan SCRB CCM SAT Kebetulan untuk Saat ini Certificate yang dibutuhkan Untuk hotel departemen Jika kalian mau berangkat ke kapal Kurang lebih ada 4 ya BST SCRB CCM Dan SAT Oke, kita lanjut lagi Di sini ada Poin Skills Skills Ini adalah Kemampuan kalian Microsoft Word Microsoft Office English Active Writing Oke Jadi Selain Kemampuan skill Technical skill Dan bahasa Alangkah lebih baiknya Jika kalian juga memiliki Kemampuan Computer Oke guys Bahasa Inggris itu Yang utama Bahasa internasional Lebih baik lagi Jika kalian memiliki Kemampuan Untuk Berbicara Bahasa asing lainnya Seperti Itali Spanyol Portugis French Jerman Dan masih banyak lagi guys Semakin kalian Banyak menguasai bahasa Semakin Cepat Jenjang karir Kalian Oke guys Oke Kita lanjut lagi Di sini ada Personality Personality Di sini adalah Menggambarkan Diri kalian itu Misalnya Komunikatif Dilijen Harness Team player And responsible Kalian itu Pandai berkomunikasi Komunikasi aktif Salah satunya adalah Dengan berbahasa Inggris Yang lancar Kemudian Dilijen Harness Pintar ya Kalian itu smart Kerjanya Jujur Team player Work as a team Ya Dan Responsible Bertanggung jawab Pastinya guys Kemudian Untuk penutup This is to state That above information Is true And provided here By me All in good faith Sincerely Oke Yang penting Seperti yang saya bilang tadi Usahakan Yang pertama itu Semua Dengan bahasa Inggris Dan yang kedua Lebih baik Jika Kalian Sudah memiliki dokumen Kalian cantumkan Di CV kalian guys Jadi si owner ini Atau yang Menginterview Kalian ini Dapat Yakin Bahwa kalian Sudah memiliki dokumen Dan Kalian sudah Lebih siap Untuk Di planning Atau di berangkatkan Oke guys Kita lanjut Untuk poin yang kedua Yaitu Application letter Atau Surat lamaran kerja Untuk ke kapal pesiar Application letter Dan CV ini Ditujukan untuk Agensi yang Kalian lamar ya Nanti Dari agensi itu Dia akan memproses Prescreening Dokumen Setelah itu Akan mengadakan Interview Oke Kita Lihat Poin yang kedua ini Untuk application letter Sebagai contoh Seperti ini Cikarang April 10 2023 To Human Resources PT Marina Prima Sukses Ini adalah Sebagai salah satu contohnya Sebuah agen yang ada di Tanjung Priuk Jakarta Jalan Yosudarso Lorong 101 Timur Number 73 Kecamatan Koja North Jakarta 14220 Oke Dear Chair Or Madam I would like to apply For a position As a host Keeping Your establishment As you will see From my Enclosed CV Kita melamar Sebagai Host Keeping Departemen Karena Di CV kita Background Working Experience Itu adalah Di Room Boy Jika kalian Working experience Di restoran Atau di bar Jadi kalian tinggal Ganti aja ini ya Untuk Surat lamaran Kerjanya ini Apply for a position As a bartender As a waiter Dan lain sebagainya Oke Kita lanjut lagi I would like very much To put my skill Walk for establishment I'm available for interview At any time And I can be reached At the below Address Thank you for your consideration And I'm looking forward To hear from you soon Sincerely yours Oke guys Kurang lebihnya Seperti ini Contoh CV Dan application letter Untuk melamar kerja Ke kapal pesiar Semoga bermanfaat Dan dapat menjadi Salah satu referensi Kalian Untuk Melamar Ke agensi kapal pesiar Yang terdekat Dengan rumah kalian guys Oke Terima kasih Sudah setia Di channel saya Almaxtun Undercore Story Tonton terus Youtubenya Sampai ketemu di video Video berikutnya Dan Salam sukses Sampai ketemu di atas kapal See ya